Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Dimana sepertinya Di episode selanjutnya setelah paket yang dikirim Kinara untuk Brian dikembalikan Sepertinya Miranti akan kembali sakit hati karena kelakuan Pak Arjuna tersebut Dan sepertinya Miranti pun kali ini benar-benar sudah tidak bisa memaafkan Pak Arjuna Karena sudah terlalu sering Pak Arjuna menyakiti hati Miranti ya guys Dan kali ini Miranti pun sepertinya akan membalas semua rasa sakit hatinya kepada Pak Arjuna Dengan akan membuat hidup Pak Arjuna tidak akan merasa tenang Lalu apa ya guys yang akan dilakukan oleh Miranti Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode sebelumnya Kita pun dibuat tegang karena Pak Arjuna sangat murka ya guys Saat Jeffrey mengatakan jika dirinya mencintai Novia dan akan menikahi Novia Dan sepertinya di episode yang akan datang pun Sepertinya Jeffrey akan tetap memperjuangkan cintanya kepada Novia Meskipun Jeffrey harus menentang Pak Arjuna Jeffrey tidak mau nasibnya akan sama seperti Ronnie Atau besar kemungkinan ya guys Jeffrey akan ungkap semua alasan dirinya Ingin menjaga Novia dan mencintai Novia kepada Pak Arjuna Dimana dengan terpaksa Jeffrey pun akan memberitahu Pak Arjuna Jika Novia adalah anak Pak Harman Orang yang sudah Jeffrey tabrak 18 tahun yang lalu Dan semoga saja ya guys Setelah Jeffrey memberitahu Pak Arjuna tentang hal tersebut Pak Arjuna bisa sadar dengan semua keputusannya tersebut Dan akan mengizinkan Jeffrey untuk menikahi Novia Tapi di sisi lain Dimana Kinara yang ingin memberikan sebuah kado untuk Brian Karena Kinara tidak mau bermusuhan dengan Brian Dan Miranti pun akhirnya mengizinkan Kinara untuk mengirimkan kado kepada Brian ya guys Dan akhirnya Miranti pun mengirim kado tersebut ke rumah Brian Bahkan Brian pun sangat senang karena tahu Kinara sedang mengirimkan hadiah untuknya Namun secara bersamaan ya guys Di saat kurir yang membawa kado untuk Brian Disitu Pak Arjuna datang dan melihat kado yang ternyata kado tersebut Itu dari Kinara untuk Brian Dimana disitu Pak Arjuna yang sangat emosi setelah mendengar Jeffrey mengakui jika dirinya mencintahi Novia dan akan menikahi Novia Pak Arjuna sangat murka Dan meminta Jeffrey untuk membuang rasa yang ada di dalam hatinya jauh-jauh Pak Arjuna tidak pernah merestui Jeffrey dan juga Novia Apalagi setelah tahu kondisi Novia saat ini yang sedang hamil ya guys Pak Arjuna tetap tidak mengizinkan Jeffrey meninggahi Novia Bahkan Pak Arjuna akan segera mengurus ke pindahan Brian ya guys Pak Arjuna akan memindahkan sekolah Brian Dan itu membuat Jeffrey sangat terpukul Dimana setelah 18 tahun lalu Jeffrey baru merasakan kebahagiaan Tapi kali ini Jeffrey hanya merasakannya kebahagiaan tersebut hanya sesaat Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus di netron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!